Shalom warga kerajaan, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam Reputation of Kingdom Influence di hari Selasa ini. Bapak Ibu Saudara kita meneruskan pembahasan kita dari tema bulan Februari di tahun 2024 ini yaitu tentang garam dunia. Nah Bapak Ibu Saudara dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke tiga belas Tuhan Yesus disana memberikan satu identitas kepada kita orang percaya. Kamu adalah garam dunia. Apabila garam itu menjadi tawar tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah di dua pembahasan sebelumnya kita sudah berbicara bahwa kita ini adalah garam dunia. Kita bukan berusaha untuk menjadi garam namun kita adalah garam dunia. Segala kemampuan untuk kita bisa meng-influence atau menjadi pengaruh di tengah dunia ini sudah Tuhan berikan kepada kita. Melalui roh kudus yang tinggal di dalam hidup kita, dia yang menginspirasi kita terlebih dahulu, dia yang memberitahu-memberitahu kepada kita, mengingatkan kita kebenaran, dia yang menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Dan kemudian kita juga sudah membahas di hari Jumat yang lalu bahwa penting sekali untuk kita menjaga kerinduan kita, menjaga rasa asin kita sebagai garam di tengah dunia supaya kita tidak mengalami yang namanya tawar. Jangan sampai kita menjadi tawar di tengah-tengah dunia yang semakin merosot ini Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana identitas ini harus terus kita bangun dalam kehidupan kita. Atau harus kita hidupi setiap hari dalam melakukan segala sesuatu. Saudara Tuhan menjadikan kita garam dunia. Nah kita yang sudah menjadi garam ini harus terus menunjukkan identitas kita yang sesungguhnya sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara ada banyak tantangan di tengah kita, di hadapan kita lebih banyak lagi tantangan untuk kita bisa muncul keluar sebagai orang-orang percaya. Saudara kalau kita melihat ada banyak sekali tekanan yang dialami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Baik itu di dunia pekerjaan atau di tempat kita sekolah, tempat kita belajar ya. Ada diskriminasi dan ada banyak hal tekanan yang diberikan kepada gereja. Namun sebagai hamba Tuhan saya ingin menguatkan kita. Ingin memberikan kepada kita satu semangat bahwa identitas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai garam dunia itu harus terus kita hidupi. Mari mulai dengan hal-hal yang sederhana, tunjukkan cara hidup yang baik, mari tunjukkan kebiasaan-kebiasaan yang baik di tengah lingkungan kita. Secara khusus kita yang ada di marketplace, kita yang ada di dunia usaha, kita yang ada di sekolah. Mari berikan contoh dan menjadi teladan melalui cara hidup kita, melalui cara kita belajar, melalui cara kita melakukan dealing untuk bisnis, melalui cara kita untuk berkomunikasi dengan atasan atau dengan orang-orang yang kita pimpin di bawah kita. Semua itu adalah bagian dari kita menunjukkan identitas kita sebagai garam dunia. Ketika kita diberi kepercayaan, kita melaksanakan kepercayaan itu dengan sungguh-sungguh. Kita menghargai kepercayaan yang diberikan kepada kita. Karena tidak mudah kita diberikan kepercayaan. Sudara, kalau kita diberikan kemampuan lebih, dipercayakan oleh kantor kita, oleh orang tua kita, untuk bisa mengelola hal yang lebih baik, yang lebih banyak, mari jadikan semua itu sebagai sarana untuk kita bisa menunjukkan identitas kita sebagai garam dunia. Nah, saya berdoa supaya kita diingatkan kembali dan bersemangat kembali untuk kita menunjukkan identitas kita, untuk kita tetap setia sebagai garam dunia. Karena Tuhan menjadikan kita garam dunia dan Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa meng-influence orang-orang yang ada di sekilir kita. Bagi ibu saudara, biarlah perenungan kita malam hari ini boleh memberkati dan menguatkan setiap kita. Tuhan Yesus terus menolong kita. Roh Kudus terus menginspirasi kita. Karena dari dia lah datang semua yang baik dalam kehidupan kita. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat beristirahat.